Intro Hai Sobat ASICS, kembali lagi bersama saya, Nathaniella Anyajekunyamanopo di Info KASICS News. Menjelang liburan akhir tahun, Info KASICS punya rekomendasi tempat wisata yang ASICS dan sangat cocok jika Sobat ASICS ingin healing bersama keluarga, teman, ataupun pasangan. Hari ini, kami akan mengajak Sobat ASICS jalan-jalan ke Desa Tugu Selatan, tepatnya ke tempat wisata Gunung Mas. Bersama Sobat kami, Fatan Fitriani dan Alfito Haris yang akan mengajak kita keliling untuk melihat keindahan wisata Gunung Mas yang terkenal dengan kebun tehnya yang menjadi salah satu tempat bersuaf foto ikonik untuk di-upload di media sosial. Sobat ASICS, Desa Tugu Selatan yang terletak di tengah kawasan puncak Bogor, Jawa Barat ini memiliki banyak sekali tempat wisata loh. Salah satunya, yaitu wisata Gunung Mas Bogor. Di wisata Gunung Mas ini, terdapat berbagai wahana dan permainan seru yang bisa kalian coba. Suasana yang asri, ditambah pemandangan yang indah, akan membuat kesan liburan kalian semakin menarik. Hai Sobat ASICS! Kembali lagi bersama kami di... Info KASICS! Jalan-jalan! Jadi kita lagi ada di mana sih Alfito? Nah, sekarang kita lagi ada di destinasi wisata Gunung Mas Nihan. Tepatnya di Desa Tugu Selatan. Yaps, betul banget Alfito. Mungkin karena sekarang outfit aku udah hijau-hijau. Bener banget. Sampai kesuntungannya, kita bakalan ke destinasi pertama kita, yaitu... Tee Bridge! Untuk memanasan, kita mampir dulu nih ke wisata Tee Bridge di Gunung Mas. Tee Bridge menyediakan jembatan yang terbuat dari kayu dan kaca sepanjang 260 meter di antara hamparan kebun teh yang membentang luas. Di sini, Sobat ASICS dapat menikmati pemandangan kebun teh dan siluet Gunung Pangrango yang sangat cocok sebagai latar belakang untuk berfotoria. Buat Sobat ASICS nih, yang ingin melihat hamparan kebun teh dengan suasana yang sejuk, kalian bisa banget untuk datang langsung ke Tee Bridge ini dengan tiket masuk 10 sampai 15 ribu per orang. Di wisata Gunung Mas ini, tidak hanya ramai oleh pengunjung loh Sobat ASICS, tetapi banyak sekali pedagang yang berjualan di sekitar. Beberapa dari masyarakat sekitar juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah mata pencarian dan penghasilan mereka. Salah satu contohnya adalah Abdurrahman, warga lokal yang membuka jasa foto untuk menciptakan interaksi positif dengan para wisatawan dan menambah penghasilan hariannya. Nama saya Abdurrahman. Oh ya Kak Abdurrahman. Aman aja aman. Kak Aman. Kak Aman. Kira-kira kakak tuh udah berapa lama nih jadi fotografer di sini? Alhamdulillah hampir setahun sekarang. Mulai-mulainya sih di bulan Idul Fitri. Oh dari Idul Fitri. Oke. Kalau di sini rame-nya hari apa aja kak? Kira-kira. Gimana milik? Tapi kalau Stefani emang rame pengunjung? Alhamdulillah. Di sini rame? Alhamdulillah. Oke. Kenapa kakak jadi fotografer di sini? Memilih untuk di sini, di Gunung Mas ini? Oh mungkin udah takdir. Serius banget kak. Iya betul mungkin udah takdir. Apa karena milih gak kakak di sini atau ditempatin atau? Enggak, diajak sama kakak. Oh diajak untuk ini barang di sini? Daripada diam di rumah gitu gak ada kerjaan. Setelah berhasil memanjakan pengunjung dengan berbagai konsep wisata yang ditawarkan, kini agrowisata Gunung Mas hadirkan wisata budaya Kampung Batik. Kampung Batik Gunung Mas merupakan kampung batik pertama di kawasan Puncak, Kecamatan Cesarua, Kabupaten Bogor. Kampung Batik ini dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara 8 dan dikonsep dengan cara mewarnai seluruh rumah masyarakat yang ada di kawasan Gunung Mas dengan motif batik. Deretan rumah warga yang dicat dengan ukiran batik itu membuat kawasan lingkungan sekitar perumahan terlihat menawan dan eksotis. Kekomaria Basri Udah berapa kali di sini kira-kira? Udah berapa kali ya, cuman hampir tiga kali lebih lah. Oh udah tiga kali? Tapi yang waktu itu udah lama banget, belum begini wasananya beda. Masih belum rame ya? Iya masih belum rame. Oh betul, Ibu Salubabah dari mana? Kita dari Pilat Pamulang, Tangerang Selatan. Ini ada rombongan. Bentar Ibu gimana nih main di sini kesannya? Kesannya, kesannya lumayan bagus, enak ya. Cuman mungkin perlu ada lagi ya wahana yang kira-kira untuk yang apa ya, selain spot foto yang jembatan kekaca, jembatan kayu ini ada lagi yang lebih menarik lagi kali. Yang spot yang bisa untuk orang-orang yang ada agak tua, lebih ini lagi. Itu untuk anak-anak yang permainan anak-anak. Wahana Outbound Wahana yang wajib ada di wisata alam seperti Gunung Mas. Flying Fox merupakan salah satu aktivitas Outbound yang terdapat di sini. Banyaknya remaja dan anak-anak yang menghabiskan waktu liburan membuat wahana Flying Fox sangat padat pengunjung. Para wisatawan sangat antusias untuk naik wahana yang memicu adrenalin ini. Untuk mencoba permainan Flying Fox, pengunjung perlu menyiapkan biaya Rp60.000, termasuk mobil jemputan yang akan membawa kalian kembali ke atas tanpa harus berjalan kaki. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kalau secara formal perusahaan membentuk unit agrowisata itu tahun 2010. Tapi secara informal untuk kegiatan wisata ini sudah berjalan sekitar tahun 1987. sudah mulai berjalan, tapi belum ada pengembangan yang fokus. Baru pada tahun 2010 mulai dibentuk unit tersendiri, unit agrowisata. Selanjutnya, apa saja yang bisa dinikmati di tempat wisata ini? Banyak yang dapat dinikmati oleh para wisatawan, baik Alokong maupun Mancenggara, di mana di sini terdapat sarang penunjang untuk kegiatan wisata, seperti penginapan, di sini tersedia beberapa buah penginapan yang terdiri dari beberapa tipe, ada tipe kamar, tipe rumah, terus ada beberapa aula untuk pertemuan, ada juga untuk pasitas lain seperti gelamping, terus ada juga wahana-wahana seperti T-Bridge, terus Rainbow Slide, terus ada juga wahana adventure-nya seperti ATV, Komodo, dan lain sebagainya. Terus restoran juga tersedia di sini. Terima kasih telah menonton! Ternyanyang banget ya, Alfito! Jadi gimana nih perjalanan kita di Tempat Wisata Gunung Mas ini? Wah, pokoknya tempat ini super worth it deh, Sobat Asics. Buat kalian yang lagi nyari tempat untuk holiday di akhir tahun, tempat ini super recommended banget. Bener banget, Sobat Asics. Tempat yang ini tuh kayak lebih asri ya. Bener banget, apalagi kita sering banget menghirup polusi di buku kota. Tempat ini cocok banget. Bener nih Sobat Asyx, untuk kalian jangan lupa Gunung Mas dimasukin ke Wislist Wisata Akhir Tahun Ya, nah tapi sayang banget nih, kita gak bisa eksplor semua tempatnya ya kan Hans? Bener banget, kita tadi gak sempet ya untuk mengeksplor semuanya Bener, tapi jangan khawatir perjalanan kita akan dilanjut oleh Sobat Asyx kalian Makanya jangan lupa untuk mampir ke desa wisata ini Bener banget Sobat Asyx, jangan lupa ya untuk datang kesini dan merasakan apa yang udah kita rasain tadi Betul Oke Sobat Asyx, mungkin sampai sini aja, see you on the next trip, bye Terus kita selanjutnya kemana ya Sub indo by broth3rmax